Intro Sampaikan Kegiatan desak anis di Sumatera Barat kali ini Penuh dengan dinamika yang terjadi Kami sebagai panitia baru mendapatkan informasi Atau perizinan tempat keluar ini baru semalam Padahal kami ingin masyarakat bisa bertanya Bisa mendesak anis baswedan Kegiatan kampanye capres nomor urut 1 anis baswedan Yang bertajuk desak anis di Sumatera Barat Ditolak oleh pemerintah daerah setempat Wacananya acara desak anis di Sumatera Barat Bakal digelar di Istana Basa Pakaruyung, Kabupaten Tanah Datar Namun harus berpindah ke lapangan Cindomato Kejadian ini tidak sekali dialami anis Sebelumnya acara desak anis di Nusa Tenggara Barat Yang dijadwalkan berlangsung di Taman Budaya Terpaksa dipindah di Amanah Food Court Jalan Majapahit Menanggapi kejadian ini anis menyebut Pembatalan secara mendadak itu sudah menjadi hal yang biasa Ia menilai hal itu bagian dari perjuangan Karena kesulitan yang dialami tidak sebanding dengan kesulitan yang dirasakan masyarakat Sementara itu Ketua Kampanye Anis Amin Sumatera Barat Rahmat Saleh menyebutkan Pihaknya sudah mengajukan izin dan berkonsultasi kepada Bawaslu Namun tiba-tiba muncul surat penolakan bahwa pemerintah daerah setempat Tidak mengizinkan tempat itu digunakan untuk acara desak anis Rahmat juga menyebut rencananya anis akan mengunjungi dua daerah di Sumatera Barat Yakni Tanah Datar dan Solo Dipilihnya dua daerah itu karena Tanah Datar dikenal tempat adat dan budaya serta pendidikan Sedangkan Solo dikenal dengan pertaniannya Timu TV mengabarkan